bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama memproduksi di sore hari-hari ini saya akan membuat liputan sedikit tentang keadaan bangunan di Malaysia yang mana saya posisinya sekarang ini di atas atap ya teman-teman di atas atap jadi saya ambil penuang untuk membuat satu liputan tentang fenomena-fenomena di bagian atap rumahnya ini adalah keadaan rumah di Malaysia yang mana rumah ini dipanggil sendiri dan di hari ini saya membuat satu pekerjaan yang mana pekerjaan ini agak sulit sedikit karena saya tidak punya karim miramin makanya saya tidak sempat membuat liputan dengan teman-teman karena ini sangat menegangkan tentunya kerja ini ya walaupun nampaknya sepilih tapi luar biasa umitnya karena demi nafkah untuk keluarga di kampung akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat hal-hal kerja yang seperti sulit seperti ini ini di bagian atas ini adalah bentuk keadaan rumah di bagian semidi yang di kawasan ini teman-teman adalah kawasan yang cukup elit semuanya orang yang berkenamaan tentunya sudah ekonomi yang memadai kaya yang di sana itu ialah tidak salah saya ini yang kelabu ini yalah mungkin orang kaya juga rumahnya baru dibina dan kita akan beralih ke bagian dan sisi kanan ini adalah ada satu rumah kondo dua unit di bagian sana rumah kajak putih ya teman-teman dan di bagian sini pun ada juga kondo dan di sana kawasan bandaraya dan ini termasuk rumah ini juga ya teman-teman ini rumah mahal sendiri juga teman-teman bentuk dan lain model model di tahun 2022 ini kita boleh lihat bagaimana bentuknya bagi teman-teman yang ingin membuat rumah saya akan ambil contoh walaupun tidak begitu detail penjelasan daripada saya lebih banyak kita bisa mengambil gambaran tentang model rumah yang baru siap dibina dan di bagian sana yalah ini adalah kawasan perpandaran kemungkinan di Indonesia ini dipanggil satpol PP ya teman-teman ini bangunannya akan ada di bagian kebersihan dan pembinaan semuanya angkat surat daripada MBSE dan di sana pula tak lupa saya liput juga mall ya Ion ini terletak di tengah-tengah bandar sahalam tempatnya cukup strategis kalau untuk berekreasi silahkan datang ke kawasan salam sini ini berdekat satu mall namanya Ion ya di salam dan di salam pun ada satu bangunan warna gelap dan tak lupa pula juga di sini ada satu pemandangan yang sangat bagus yaitu stadium teman-teman stadium batu tiga sahalam di sana dan di sebelah sana kemungkinan stadium untuk renang teman-teman kemungkinan lah ya saya pun kurang tahu juga sebab saya tidak pernah datang ke sana cuma saya lewat di bagian depan sisi tidak pernah masuk ke dalam dan apalagi ya teman-teman ya ya itu saja lah teman-teman keadaan di bagian atas sekitar pemandangan jadi lebih kurangnya ya teman-teman saya minta maaf kalau apa yang saya sampaikan di sini sekiranya mengganggu pemandangan ataupun pengengaran daripada suara saya ini saya meminta maaf yang sebesar sebesarnya karena inilah yang saya sampaikan di sore hari ini jadi untuk teman-teman yang ingin merantau ke para saya sedangkan datang ke sini coba bayangkan teman-teman satu rumah mempunyai berapa mobil lah itu yang diparkir belum lagi yang keluar pergi bekerja sangat cantik-cantik semuanya dan memasuk punya saya di sana ini punya nama orang-orang yang oke teman-teman saya akan melanjutkan pekerjaan saya untuk tinggal satu setingguh masalahnya selamat tinggal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih